Nah, kalau kita melihat sekarang perkembangan PMBOK dari waktu ke waktu Dari mulai PMBOK 1, PMBOK 2, sampai ke PMBOK 7 yang ada sekarang ini Perkembangannya, kalau kita lihat cukup panjang Bukan cukup panjang, malah panjang sekali gitu ya PMBOK sendiri mulai dikeluarkannya itu di tahun 1996 Dikenal dengan First Edition Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa yang namanya PMBOK First Edition ini Sebetulnya walaupun dikeluarkannya di tahun 1996 Ini perjalanannya cukup panjang Saya mencatat ada beberapa milestone sebelum mencapai 1996 itu dikeluarkan Di tahun 1981, PMBOK itu mengembangkan suatu prosedur dan konsep Dalam melakukan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan project management sebagai suatu profesi Pada saat itu tahun 1981 Kemudian di tahun 1983, PMI juga mengeluarkan suatu laporan yang dinamakan dengan Ethic Standards and Accreditation Committee Final Report Nah, ini juga yang kemudian menjadi pedoman untuk project management professional certification Ada yang tahu kira-kira PMP itu pertama kali diujikan tahun berapa? Untuk ujian PMP? Ujian PMP itu pertama kali dilakukan di tahun 1984 Setelah tahun 1983 dikeluarkan panduannya 1984 diujikan PMP-nya Kita lihat di sini bahwa PMBOK keluar tahun 1996 Tapi PMP-nya tahun 1984 Artinya bahwa PMP itu tidak mesti harus mengikuti berdasarkan kepada PMBOK Jadi ujian PMP itu tidak hanya berdasarkan kepada PMBOK Waktu itu dikatakan sebagai menggunakan adalah standar akreditasi untuk PMBOK Eh, untuk PMP Sekarang namanya itu adalah ECO Atau Exam Content Outline yang digunakan Nah, salah satu referensinya adalah Kita menggunakan PMBOK Nah, jadi tahun 1984 itu adalah the first ever adanya ujian PMP Kalau tidak salah 50 orang yang ikutan Tapi yang lulus hanya 30-an lah ya, 30-an Kemudian tahun 1987 Barulah dikenalkan yang namanya Project Management Body of Knowledge-nya Baru-baru Project Management of Knowledge-nya Kemudian ada perbaikan-perbaikan Maka dikeluarkanlah di tahun 1996 Guide A Guide to Project Management Body of Knowledge Atau yang kita kenal dengan PMBOK First Edition Di sana ada 37 proses Kemudian 4 tahun kemudian Di tahun 2000 Itu dikeluarkan lagi PMBOK Edisi Kedua PMBOK Edisi Kedua ini Berdasarkan kepada inputan-inputan yang ada Dari para praktisi-praktisi Ya, ketika PMBOK pertama dikeluarkan Kemudian ada banyak inputan yang diberikan kepada PMI Kemudian ada material-material baru yang ditambahkan Konsep-konsep baru yang ditambahkan Ya, juga PMI menginginkan bahwa PMBOK ini menjadi sesuatu hal yang Istilahnya merupakan suatu knowledge dan praktis yang Di, 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 generally accepted Ya, diterima secara umum Di mana? Di bidang Project Management Ya, nanti berguna Untuk Project-project pada umumnya Kemudian ada revisi-revisi terhadap First Edition Maka di tahun 2000 dikeluarkanlah Second Edition Ya, di Second Edition ini ada 39 proses Ya Perjalanan berikutnya di tahun 2004 Tahun 2004 Setelah edisi 1 dan 2 dikeluarkan Ada lagi ribuan rekomendasi Kemudian apa namanya Perbaikan-perbaikan yang diinginkan oleh Praktisi-praktisi Akademisi dan sebagainya Sehingga kemudian PMI itu membentuk suatu community Community editorial untuk Menyusun kembali Meninjau ya Meninjau, mereview Semua rekomendasi-rekomendasi yang masuk Untuk kemudian dimasukkan ke dalam PMBOK versi berikutnya Which is itu adalah versi ketiga Ya Nah, di 2004 dikeluarkanlah versi ketiga Dengan penambahan proses-proses Ada yang 44 proses di sana Kemudian Biasanya kan 4 tahun sekali ya Kalau kalian lihat 1996 Kemudian tahun 2000 Kemudian naik lagi ke tahun 2004 Nah, baru kemudian di tahun 2009 Dikeluarkanlah yang edisi keempat Edisi keempat ini juga sama Konten-kontennya Perbaikan-perbaikannya juga Ada didasarkan Dari para praktisi-praktisi Project management dan akademisi Di 2009 ini ada penambahan Bukan penambahan Ada penambahan dan pengurangan Pengurangan proses Yang tadi 44 proses Kemudian sekarang berubah menjadi 42 proses Malah berkurang gitu ya 42 proses di sini Dan di tahun 2009 Ini kita diperkenalkan Dengan yang namanya Dulu Orang itu menyebut Project itu lebih kepada Triple constraint ya Ada Biaya, mutu, dan waktu Tetapi Di PMBOK yang versi keempat Ini sudah diperkenalkan Lagi bahwa Triple constraint-nya itu Sudah lebih diperluas ya Constraint-nya itu Sudah diperluas lagi Bukan hanya biaya, mutu, waktu Tetapi juga Masuk ke dalamnya adalah Scope, quality, resource, dan risk-nya itu Nah Perjalanan berikutnya Itu adalah di tahun 2013 2013 keluarlah Edisi ke-5 Ya Edisi ke-5 Nah Ini juga Seperti biasa Tetap ada masukan-masukan Ada tim yang melakukan Pemutahiran Buku PMBOK ini sendiri Ya Kemudian Edisi Edisi ini juga Kita Mulai mendapatkan Apa namanya Mendapatkan hal-hal yang baru Yang ada di bidang Project Management Ya Khususnya mengenai Waktu itu masih ada Ada namanya Rolling Wave Planning Kalau teman-teman ingat Waktu training itu Ada yang namanya Rolling Wave Planning ya Terus ada juga yang dinamakan Dengan Adaptive Life Cycle Atau Agile ya Ini sudah mulai diperkenalkan Di PMBOK edisi 5 Kemudian Selanjutnya Di 2017 Itulah Itu dikeluarkan PMBOK edisi 6 Yang teman-teman Baca tadi ya Yang teman-teman Baca Ataupun ada yang Belum baca juga ya Di edisi ke-6 ini Kemudian Mencakup Lebih banyak Agile Project Management nya Kita kenal Di edisi ke-6 itu kan Ada 2 buku ya Ada 2 buku Yang satu tebal Itu yang PMBOK guide nya Yang kemudian Yang kedua adalah Buku yang Untuk Agile nya Ya Perubahan-perubahan kecil Di dalam prosesnya Istilah-istilah juga Ada perubahan-perubahan Ya Tetapi Semuanya Semuanya Dari PMBOK 1 2 3 4 5 Dan 6 Itu lebih berfokus Kepada Proses Ya Sama semuanya Lebih Kepada Proses Nah Nanti akan kita lihat Bagaimana dengan PMBOK 7 Kalau tadi PMBOK 1 2 3 4 5 6 Ke proses Apa yang terjadi Di PMBOK 7 Gitu ya Terima kasih